Bagi yang suka melanggar peraturan parkir sembarangan akan dikenakan sanksi. Berdasarkan perdaan nomor 7 tahun 2008 tentang ketertiban umum, serta perdaan nomor 3 tentang retribusi daerah. Mop, mop, mop itu gua ilang! Hari ini masih parkir sembarangan, amsyong! Ini dulu, saya akan dipakai sekarang. Nanti kita jelaskan. Loh, KPN, genaga pro tugas. Saya anak 3 lagi, oke. Ini sudah lama kita tanda kata-kata. Saya akan tanda kata-kata. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kami dari Kaki Arna Energi, saya Bula, dan Ibu Man. Kami ini sebenarnya perusahaan nasional yang berada di bidang energi dari burung tahun ini. Jadi yang spesialisnya itu memang di pembangkir. Ada yang IPC, ada yang IPC. Yang IPC proyek pertama tadi kami di Aceh, sudah beroperasi akhir tahun kemarin. Terus ada yang di Kalimantan, Timur, ada yang di Riyong. Kemudian kemarin kita berkata-kata kontrak di Pakalan Susu, Medan, 2.500 Mbps. Jati Gede, PLTA, 2.55 Mbps. Itu sebagai pisi power. Untuk sebagai investor IPC, kita ada di Pakalan, 2.100 Mbps. Terus ekspasi Jawa Power di Jindramayu, 2.000 Mbps. Terus kemudian di ABN. Yang KPN ini sejarahnya karena kami sudah 15 tahun di PLN. Terus kami tahu kesulitan PLN mencari lahan yang sulit. Pada saat kami mendengar ada reklangasi pertama KPN yang besar itu. Tapi usulkan ke Dekatul PLN dan sebut Pak Jawa Wajib. Kenapa tidak di KPN kita gunakan sebagai lahan untuk membunyakan, untuk berbangkit. Nah, bicara semuanya setuju asal KPN-nya siap lohannya. Akhirnya kita koordinasi dengan KPN, lalu di Menteri Bu UMN saat itu. Tahun bulan April, lalu-lalu kita mendatangani Head of Agreement antara, Nah, akhirnya kita membentuk konsorsium, perusahaan kami sebagai atur lokal, KPN yang punya lahan, terus Power China dan Ocean Wire. Nah, perusahaan-perusahaan ini sudah qualified dengan requirement di PLN. Maka, kita kan perusahaan-patannya tidak mudah. Jadi, kita membuat pre-FS, sudah disambil ke KPN, sekarang di KPN sudah tahap finalisasi tarif, dan lain-lain sudah kita selesaikan. Terus, kemudian untuk rencana, kan di Jawa ini shortage ya Pak ya, untuk klister ya. Kalau saya mengerti masalahnya, maksud saya, sekarang hubungan kami apa? Ya, nah, ini ya. Biar cepat loh, karena maksud saya, saya ngeri PLN sekali loh. Ya, mungkin Pak Jalan juga sedang cerita. Ini konsorsinya itu ada KB-nya, ada Power China, ada Power China, ada KKT, ada KKT. Dari awal, kita menggunakan KBN ini sebagai partner untuk yang menyediakan hal. Asumsinya waktu itu ada normalisasi pantai di C1. Jadi, di sini, A. Di sini. Nah, ini waktu itu kebutuhan kita 50 hektare, sebenarnya. Kita nggak bisa lakukan dekramasi, itu udah ada 17 pulau di atas itu. Ya, ini saya jelaskan dulu. Saya jelaskan dulu, nah. Itu aja kita larang di beli-beli kanan itu. Tanpa ejin kita pun nggak bisa jadi bikin. Kalau yang ini kita tidak. Nah, di kemarin itu di sini adanya 30 hektare, katanya KB-nya. Terus kemudian kita hitung, sebenarnya kebutuhan Rp2.000 itu kebetulannya Rp2.000. Nah, disampai pun adanya di tengah kota. Jadi, di sulingkungan dan menggunakan lahan sedikit malu mungkin, itu kita, apa namanya, profile di sini. Nah, kemarin, ini kan sudah masuk ke Rp3.000, sudah ke Menteri ISJ, ke BUMN. Kami mendengar, tiba-tiba KBN akan membangun PLTG. Saya agak kecewa, karena kan ini ada pembicaraan yang sebelumnya kita lakukan dengan KBN, sudah sampai ke Menteri Buat. KBN itu saham kami, sekarang hanya berasam, berasam persen. Nah, kita lagi berusaha meningkatkan ke Rp48, itu belum dapat. Karena jalan-jalan ini kita nggak bisa campur tangan. Kami pun mau bangun dengan Pertamina, itu PLTG, karena lebih kecil. Kita malah mau bangun PLTG di kantor ini sekarang, yang kecil dengan CJ. Karena ada pipa gas lewat kebun siri. Kita gedungin di semua, kita mau punya PLTG sendiri. Itu yang terjalan dengan apa-apa ya, siap? Ini bisa bicara, gue-gemar, nasional juga. PLTG ini, eh PLTG ini digunakan untuk base law. Jadi kekurangan di Jawa ini lebih ke base law. Karena pikar itu kalau nggak salah ada di Marunda, ada di Moratawar, ada di Gerati. Pikar PLN itu pakai gas sekitar 18-20%. Maksudnya, posisi kami apa? Kita nggak bisa desak KBN. Kita nggak bisa desak KBN. Yang tentukan dirut KBN juga buat kita. Iya, betul. Proses sekarang di KBN sudah berjalan, Pak. Jadi kita bukan untuk mendesak ABN, karena ada... Ya, yang pasti kalau reklamasi pulau di atas, kita nggak kasih. Kita adalah KBN reklamasi. Kalian itu mentok dengan pulau kami untuk logistik. Jadi kita mau buat bandara, tapi setelah bicara arah posisi Halim dan Cengkareng, nggak mungkin buat bandara di pulau itu. Kalau mungkin pun, take off landing harus giliran. Berarti tidak menambah kapasitas. Nah, ya kita ubah. Kita ubah menjadi logistik. Mau ubah jadi kaya pelabungan. Ini masih berdebat juga dengan Elindo. Kalau ada Elindo, ya dia ngomong-ngomong Presiden. Pak Wino kan pinternya. Yang mengatakan Tanjung Priok 2 nya jadi, New Tanjung Priok jadi. Itu udah akan over. Padahal buat hitungan kita, kekurangan defisi 100,5 juta. Tius, nggak kurang 1 juta, 1,5 juta. Kami bangun melakukan dekat situ dong menunjang. Dia nggak mau, ini Pak Soeveno. Ya lihat, dia mau namaikan. Yang mau kita join, dong. Nah, dasarnya kenapa nggak mau join? Kenapa rakyat harus menanggung biaya mahal? Karena loading-unloading pelabungan yang monopoli. Sampai semua pemilik kapal, insya, tergabung mengeluh kepada Pilip 22. Nah, dia seenaknya naikin tarik buruk kita, kita naikin dia sendiri. Nah, kalau kita punya, pikiran kami akan menolong. Baik kita bantu KBN sekarang bikin di samping sungai BKT. Kita kan sejak izin bikin nih. Kita sekarang, kita ada saham di KBN. Nah, kenapa? Supaya ada daya saing. Nanti nggak logistik kita mau masuk. Sebenernya Pak Soeveno, ya kalau ada dua pelabuhan, pemilik kapal akan berpikir mau. Tadi kami mungkin mau join dengan INSA, pemilik kapal. Pikir-pikir nggak fair juga. Kalau kita join dengan pemilik kapal, pasti pasarnya ke kita, kan? Karena dia punya saham. Jadi kalau kita juga bebas, masing-masing efisiensi akan terbentuk. Nah, kalau PRTU, kami tidak pernah dilaporkan soal ini. Oleh setiap waktu itu? Iya, dia membangun publik semen waktu itu. Dia nggak bikin pelabuhan. Karena itu ya, kata Bidimu sebenernya. Kalau melihat dari posisi yang di ini, kan sebenernya posisinya hampir sama dengan KCNR yang sekarang mereka sudah lakukan. Betul. Justru itu KC mau kelima untar, itu KC itu pelanggaran total. Kenapa kami nggak bongkar? Nah, ini dikasih saham kepada KBN. Nah, demi kepentingan nasional alasannya. Karena kita kurang pelabuhan. Itu tanpa IMB. Tapi apa di pengerukan tanpa IMB. Udah sempat kita mau bongkar, udah kita segel ya waktu itu. Jadi kita tekan, ya baru kasih saham kepada KBN diperbesar. Beli dia negong atau apa. Sebenarnya kalau secara otoritas kami, ini kami bongkar pelabuhan itu semua kacanya. Jadi nol. Itu menyalai semua prosedur batas laut segala macam di sana lainnya. Kulau itu ada berapa 300 meter di jaraknya. Itu masalah di situ. Sama kayaknya nggak mungkin bongkar kan. Sama kayaknya pelabuhan laut BKTU, pasti ya jalan demi kebanyan nasional. Jadi kalau PLTU demi kebanyan nasional pulau lagi, nanti dulu. Tidak apa pak, kalau kondisi nya... Supaya aku tahu kondisi seperti ini. Ya. Ya buat kami kan terang itu lebih baik. Kalau disini kondisi kaya gini, kan kita akan lapor juga ke tempat PRN. Kami udah deal tangan tangan dengan Pertamina Gas. Ya. Kalau bagi cara gas dengan Pertamina itu mungkin itu di luar kita, karena mungkin itu... Dan PRN ke depan pun jagalah buat presiden, kita nggak perlu lagi nge-list-list ke PRN untuk BD. Presiden lagi mau keluarkan KPRS sama PP, langsung pakai batasan harga, siapapun punya listrik, jual. Justru itu yang Presiden marah sama PLN. Jadi kenapa swasta tidak mampu membangun PRTG atau PRTG begitu besar di Indonesia karena mesti menunis sama PLN, lobby, harga, apa-apaan gitu loh. Kamu gak efisien kok, tentunya harga. Nah Presiden lagi disiapkan PP sama PRTG, intinya kalau kamu masuk harga segitu, PRN beli aja udah. Jadi gak ada lagi istilah. Kalau kamu bangun-bangun terus, PRN kamu beli gimana? Risiko kamu. Kamu boleh jual. Kenapa kami berani bangun di situ? Karena di situ ada KBN kami. Gitu, seperti itu. Dan kami mau bikin light clear dari situ. Jadi light clear transit kami dari Tangerang sampai masuk ke Bekasi, lewat tinggal Pangalasin, Pulau Gandum, Lengwaruda itu, kita pikir akan pakai risiko sendiri. Pikirannya seperti ini. Kami juga di PLN itu proses pengadalif yang Pangalasin itu hanya 7 tahun, Pak. Membangunnya 4 tahun. Iya, itu yang konyol. Maksudnya kita gak boleh, kita tabrak. Pokoknya kita dapat duit, berdua ada anggaran, kita tancap aja gak mau urusin sama PRN. Kita udah mainnya deh. Jadi gitu. Hitungan kami dengan PLTU kemarin itu 5,9 F atau 6 F. Kita gak tau, saya gak tau itu. Iya. Maksudnya, kalau bicara tentang sistem tersebut, dijual ke masyarakat itu kan 1.300. Kita ini, maka ada ini 6 F. Terus kalau pakai gas, 8 F. Hitungan kami saat itu. Ini kan ada selisi yang luar biasa jauh sekitar 890 juta per tahun dari selisi kalau menggunakan gas dan menggunakan PLTU. Nah, kita menawarkan ini sesuatu yang murah, yang bisa menguntungkan pemerintah. Kenapa tidak dilakukan? Sense itu yang kita... Oke, kita mau potong kita. Saya gak itu apa ya. Kita mau minta yang main maut aja disurusnya setengah mati, Pak. Ya, kebetulan kita ikut disana sudah 2 tahun. Pusing. Iya, Pak. Sudah 3 tahun. Saya kan urus dulu di Paturona. Saya urus itu. Belum ngomong sama Pak Alix kemarin. Kita langsung bayar. Baru. Langsung tambang disitu. Kita yakin. Setengah mati. Memisaman PLTU. Kita pusing bersama itu. Pusing tender, logi. Kayak dia yang punya hak itu. Padahal logika siapa pun mau bantung ya beli aja kan. Selama harganya. Patokannya. Kan bisnis kan. Bahaya kan juga lucu. Misalnya saya sampai ke Kudus dulu. Yang punya Pura Kudus. Dia buka pabrik. Bikin PLTU sendiri. Komplek pabriknya. Pabriknya itu ada beda berapa kilometer lah. Punya pabrik lagi komplek satu. Dia bangun PLTU kebesaran kan. Kamu itu dua pabrik. Dia mau jual masukin cover ke pabrik yang sana. Ada beda satu ke dua kilometer aja. PLN gak kasih. Ini lucu. Paksa dia jual ke PLN listriknya. Biar bayar sama PLN lucu kan. Ini ditekan harganya juga. Enggak lucu kan. Kalau dia mau nyambung nyambung. Tapi lu juga gak mampu kasih listrik kok. PLN ini aneh. Maksud saya gitu. Itu tidak kurang daya kan. Jadi dia surat kepada kami. Dia minta seluruh rumah yang ilegal itu pun. Biar gak ada IMB pun. Maksud saya kebakaran kan. Dijinkan sambung listrik. Dia di seluruh pinggir sungai. Itu atau trafo PLN atau tiang PLN semua loh. Di Jakarta ini. Dipikir sesuai inspeksi. Arasannya apa? Kami kelebihan daya. Ini supaya kami gak rugi. Kami mau jual. Gak masalah kan. Ada suratnya loh. Bahasa kalimat itu. Banyak ada. Dia minta izin kita nyambung di listrik. Terus sekarang. Walaupun tambah IMB. Bagian dari masyarakat. Karena dia punya kelebihan daya. Dia rugi. Aneh kan? Gak. Gak. Tapi kalau dia membawanya apa-apain gitu loh. Orang nyambung nyambung di ileng. Maka kita tuh bilang. Kalau di Jakarta. Kontribusi terbesar itu kata konser di listrik. Bagaimana buat urusan saya. Saya cuma sampai di depan pintu. Di dalam instalatnya. Bukan urusan saya. Makanya butuh IMB bos. Kalau di IMB kita juga bisa jamin. Kira-kira gini. Sekarang dia minta tambah IMB kita kasih gak apa-apa. Wah berdebat ya. Makanya cerahnya kita punya risik sendiri aja udah. Mereka lagi mau bikin PLTG. Tanjem ini kita kasih. Pertamina, PGN, Gali. Yang dengan Adaro? Enggak. Kita juga dengan Adaro. Soalnya kami baru tegak informasi kalau Adaro juga terletakkan kontrak. Kita gak dengan batubara. Bukan. Adaro mau membangun PLTG 2500 di KPM. Jadi kita pelan hapusin. Bisa gak tau. Saya jadpro. Kita pilih jadpro. Jadpro gak pilih jadpro? Jadpro gak pilih jadpro? Jadpro gak pilih jadpro? Jadpro gak pilih jadpro gak pilih jadpro? Iya. Maksudnya lampu-lampu jalan segala macam. Kita mau sendiri aja yuk gitu. Masuk PTGIP Pak. JIP bisa kaget-kaget ganti. Mana bisa dikilih? Oh disana bangun lagi ya? Iya. PTGIP mau diambil sahabnya dari KPM. Kalau PTGIP kami 50-50. Nah ya itu kalau ibu tahu informasi kalau soal pulau kita gak bisa kasih. Nah kecuali tadi kalau ibu mau. Berarti join dengan kami. Kalau mau bangun PTGIP ini. Join dengan pulau. Dikenalkan dengan ibu Yami. Pulau AQ. Waduh masih diuruh-uruh. Pulau 7. Pemperaih 7. Saya bukan gak mau bangun gas Pak. Cuma kalau bicara tentang budget gitu kan. PLPU lebih murah. Dapat 6 set. Dan sekarang ini kebutuhan. Tapi soal polusi kita gak tahu teknologi terbaru ya. Itu bisa kita. Kalau Beijing, Guangzhou, Shanghai pun teriak itu. Polusi yang gila-gila. Maksudnya gak tahu. Teruskan saya kurang gitu percaya made in China kalau sudah masuk ke negeri ini. Pertanyaan PRTGIP, PRTU nya nyaman, Jesus kala jadi apa. Kita semua tahu rahasia itu. Yang datang assembling. Saya berapa lagi kerjasama. Ini made in China. Ini made in China nih. Iphone saya made in China. Ipad saya made in China. Sepatu saya ini. Made in Shanghai. Merknya aja Inggris. Made in Shanghai murah. Lagi diskon 500 ribu dapet. Bener nih. Tiga tahun gak pake, hancur dalamnya. Ini harus pake terus. Tapi kalau bicara udah bareng datang. Wah, saya ragu nih kalau ngomong made in China. Saya ngomong jujur aja. Belum tentu kapasitasnya apa. Memang janji macam-macam. Misalnya kasih hidup ke siapa. Kita bus udah kapok. Jadi kita mau bangun light rail. Awalnya. Saya pikir enggak nih. Jepangnya lebih mahal. Tapi enggak sih. Ini udah kayak gitu udah sekarang. Tapi kalau ngomong made in China. Joined dengan China. Wah. Kita tanya dulu. Tapi gak lama kalau gak percaya. Kita ngomong anda ke Shanghai. Gitu rila. Udah bosan gitu. Persoanya itu mesti ada sesuatu. Ngitung seperti apa. Kebetulan Pak Pak kami itu bukan hanya China. Kalau ada Korea. Makanya kalau ada China. Jadi kita. Kalau Korea. Ya. Ya. More at least. Keluar masih mirip ya. Kalau Jepang. Jadi Jepang. China. Sekarang itu mirip-mirip Jepang. Tahun tujuh puluhan gitu. Mereka sudah bilang. Barang Jepang. Barang Jepang. Karena. Kesannya. Gitu. Ini gak apa-apa sih. Bisnis ke bisnisnya. Kalau mau. Nanti tawarkan kepada. Eh. Kenarkan ke Pak Haris. Kenarkan ke Jakpro. Ya. Jakpro juga ada saham di Pulau Peking. Ya. Ini kan investasi ya Pak. Mereka mau investasi uangnya sebeginya besar. Jadi saya agak. Kan ada yang Jawa power itu. Kita dengan Korea. Sudah dengan Japan. Terus ada yang ditawarkan dengan Korea. Yang ini kenapa kita terima yang China. Kita kan pas meroka. Jadi kita menaikkan bargaining position. Mereka mau investasi. Mereka pasti jaga kualitasnya. Apalagi. Oh belum tentu. Saya pengaraman. Banyak dari mereka itu hanya perusahaan kontraktor. Penyaman bank. Dia hanya berpikir bagaimana membangun produksi. Sama kayak adik karya segala macam. Hanya awalin bangun monorail. Bangun lightware segala macam itu. Hanya untuk konstruksi aja ya. Dia hanya untuk konstruksi. Mereka minta itu saham. Mereka gak mau sih. Dia gak mau. Dia pengen partner yang betul-betul jelas. Power China ini memang IPC kontraktor. Untuk itu dia share-nya hanya 10%. Ini bukan kontraktor. Tapi energy company. Yang misalnya bapak tadi. Saya tanggupin ya pak. Kalau misalnya memang mau kerjasama. Dan kita punya hidup-hidup. Mereka bisa bisnis-bisnis aja ya. Ya bisnis-bisnis. Saya gak terlalu campur. Kalau saya kebijakan ini boleh atau tidak. Misalnya saya kasih tata ruang semua datang. Ini boleh atau gak. Kita langsung. Langsung bilang ini gak bisa. Ini bisa. Ya. Nah tapi kalau soal kerjasama. Dia pilih siapa dari BUMD itu urusan dia. Kecuali dia main. Dia meres ibu. Minta saham pribadi. Itulah pak saya. Tapi kalau selama bisnis ke bisnis. Kita gak mau campur. Profesional aja semua. Pak saya juga gak lama di sini. Ini kok untuk urusan saya itu. Jadi profesional aja. Ya berarti ini. Karyal Pak Hadis. Bisa kenal dia. Yang bagian urusan industri. Energi. Obisnisnya mesti kenalin dari Jaktro. Iya pak. Mesti kenalin dari Jaktro. Atau kenalin dengan ini. Ibu Kiani. Pulau yang itu dia obisaris. Ibu Kiani. Thank you. Maaf. Kenalin dari KBN. Kan kebetulan kita hanya 50 hektare. Kalau misalnya. Maka kita gak berhati. Ibu mesti mau mau KBN. Oh. Kalau ibu yang mau uruk. Kita gak kasih izin aja. Kalau misalnya gak muruk. Masih secara. Urusan dengan KBN. Maksudnya di montar ruangnya. Kalau di montar ruang. Kalau di industri. Kalau di kawasan industri. Kalau di industri. Kalau di kawasan industri. Ya bisa aja bangun. Kalau saya kame, mau oban. Gak gitu lah. Boleh dengan kawasan industri. Bisa gak teman? Jadi itu termasuk kawasan timur Pak. Antara Kulau N sampai Ki. Nah ini yang dimohon itu. Berbenturan dengan Kulau P. Nah di kawasan timur itu. Untuk pusat pelabuhan. Industri pergundangan. Perumahan horizontal dan vertical. Ya kan seperti itu. Itu pergubnya Pak. Untuk rumah itu? Ya. Gak tau pergub Pak. Gampang. Ganti. 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 Ya artinya gitu Pak. Sekarang kan sedang disusun. Raperdanya Pak. Mengenai Pantura. Nah ini. Sebagai bagian dimasukan. Untuk penyusunan Raperda Pantura. Tadi Pak. Kita pasti butuh PL. Tadi Pak. Tadi Pak. Tadi Pak. Tadi Pak. Pakai U apa G. Saya gak tau. Nanti kita bisa. Amasi-masi ini ada plus minus. Semua ada plus minus. Tergantung hitungan investor. Jadi itu mesti di. Nanti mesti ingat di. Pikirkan. Gak mungkin Jakarta kita tambah pulau tambah apa. Daya listrik kita cukup. Dan Jakarta ini menarik. Listriknya tinggi di siang hari soalnya. Ya. Gak maaf. Jakarta lucu. Di kampung saya puncaknya malam hari. Jakarta puncaknya siang hari. Malam itu gak. Gak. Makanya dia mau jualin di rumah-rumah ya. Makanya pilih jual ke R.I. Giri. Ini kalau lu sekarang. Lisek-sekan gak. Bukan kecil-kecil ya. Pada yang liseknya. Iya Pak. Ini kecil-kecil semua. Sekiranya itu ya? Iya Pak. Kalau ini gak kenal aja. Ya. Baik. Siapa. Ya. 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 Terima kasih.